Intro Oke baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama kita tentu di channel asikin aja Oke teman-teman di hadapan kita kali ini sudah ada speaker party portable ya Sebelah kiri party one dari hopstar dan di sebelah kanan sonic L dari audio Audio bank Oke baik secara dimensi kita lihat teman-teman ya Ini sebenarnya audio bank ini salah satu speaker compact party tercompact yang pernah kita review sebelum adanya hopstar Tapi setelah ada hopstar dia lebih portable lagi Cuman yang gak bisa di fungkiri ini lebih lebar sedangkan ini lebih tinggi Jadi anggaplah sama-sama portable ya kalau untuk dibawa kemana-mana Dan untuk beratnya justru lebih beratan hopstar sedikit dibanding yang audio bank Untuk build quality sama-sama menawan sama-sama bagus 8,5 sampai 9 untuk keduanya Dan untuk harganya memang lebih mahal hopstar karena dia sudah mendukung 2 buah mic wireless Sementara yang audio bank belum Dan gak enaknya lagi hopstar ini tidak resmi di Indonesia Jadi harganya lumayan-lumayan banget Kecuali teman-teman bisa dapat harga di bawah 3 juta 2,5 itu Masih bisa dipertimbangkan Oke gak usah lama-lama lagi kita akan nyalakan keduanya ya Yang jelas kalau hopstar ini Saya nyalakan bass boostnya mode 1 ya Ini 2 Ini 1 Ini mode yang paling enak yang kita dengar ya Semuanya dapat instrumennya Dan kalau yang audio bank Oke Kalau saya aktifkan bassnya Bass itu ya ini putih ya Dia tidak ada nada Hanya ada lampu saja Dan menariknya kalau yang ini hopstar Ada pasif radiator sebelah kiri kanan Itu menambah kesan elegan dan mewah saja Oke Gw usah lama-lama Selamat menyaksikan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 audio bank, jadi balik lagi sesuai dengan selera teman-teman ya kalau pilih mid yang enak, tebal vokal yang lebih jelas, ya ini, audio bank ini kalau mencari bass, ya jelas hopstar ini, jadi keduanya sebenarnya nggak ada yang parah-parah banget untuk midnya walaupun ini lebih tipis, tidak lebih tebal dari audio bank tapi ini sudah standar layaknya speaker-speaker Cina atau lokal pada umumnya, jadi sudah lumayan enak dinikmati berlama-lama begitu pun audio bank, walau bassnya nggak se-deep hopstar maupun JBL midnya ini yang bikin enak, didengar lama-lama, oke, jadi seperti itu ya tidak ada yang salah dengan pilihan kalian di antara kedua self-peaker ini oke baik, mungkin sampai disini aja teman-teman, jangan lupa tinggalkan komentar kalian, sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih